nah ini adalah alpukat kita yang kita tumpang sarikan dengan jagung manis jadi ini jagungnya ini alpukatnya kita jalan lagi ke alpukat yang disini teman teman nah seperti ini alpukatnya sudah kelihatan megar ya teman teman banyak disana juga sama nah ini teman teman kelihatan ya lagi-lagi nah seperti ini teman teman cakep ya oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikultur nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang alpukat yang kita tumpang sarikan dengan jagung manis ya teman teman ya nah disini untuk tanaman jagung manisnya ini usianya itu sekitar 52 atau 55 hari saya kurang begitu paham karena bukan saya yang nanam ya teman teman ya nah disini untuk janten atau solengnya itu sudah dipetik teman teman jadi disisakan satu jagungnya seperti ini ya nah kemudian disini ada tanaman alpukat kita ya nah ini tanaman alpukat ini sebelumnya ya waktu kita tanam disini itu dimaling orang teman teman ya jadi pohon alpukatnya itu dimaling orang kok bisa saya juga gak tau nih nah kemudian saya beli lagi saya tanam nah seperti ini nih baru keluar tunasnya ya setelah kita pruning nah selanjutnya yang disini juga sudah seperti ini ya yang gak dimaling orang teman teman ya ini sudah seperti ini seharusnya sudah mulai banyak ya teman teman ya kemudian yang disini juga ini sudah mulai banyak ya teman teman ya pokoknya yang gak dimaling orang yang dimaling orang sih cuma satu teman teman ya pokoknya yang gak dimaling orang itu Pertumbuhannya sudah Keren ya teman-teman ya Nah tapi ini nanti rencananya akan kita pruning ya teman-teman ya Kita berikan fungisida di bagian bawahnya Karena disini hujannya benar-benar dahsyat Dan akan kita pruning lagi Nah segini kok masih di pruning Gimana cara pruning ya Oke ya kita lanjut sekalian pemberian fungisidanya ya teman-teman Nah ini adalah fungisida yang akan kita berikan ya Kita menggunakan nordok teman-teman Nah disini ada air kurang lebih sekitar 7-8 liter Itu kita kasih nordoknya itu sebanyak setengah sendok ya teman-teman ya Setengah sendok saja kita kasihkan Kita aduk Sampai benar-benar larut Nah jadi ini fungisida untuk akan kita kocorkan di pangkal batangnya teman-teman Nah setelah itu kita langsung lanjut ke tanaman alpukatnya Nah untuk disini itu kita menggunakan fungisida nordok ya Kemudian Nah disini kalian lihat seperti ini pertumbuhan cabangnya Ini kemarin juga sulaman ya Nah disini ada banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya teman-teman Nah jadi untuk pruning kali ini Yaitu kita akan memaksimalkan beberapa cabang ya Yang akan menjadi cabang utama Itu kita sisakan minimal 3 ya Maksimal 7 Nah jadi disini teman-teman Kita potong Nah jadi seperti ini hasilnya Kemudian jangan lupa kita kasih fungisida ya Atasnya ini Nah selanjutnya Kita berikan fungisida Nordok sebanyak setengah gelas ya Itu kita siramkan di sekitaran area perakaran teman-teman Agar terhindar dari jamur Di area perakaran Nah seperti itu Selanjutnya kita kesini lagi Nah seperti ini teman-teman ya Kalian lihat disini batang ada banyak banget ya Untuk pertumbuhan cabangnya Nah ini tidak kita pelihara semua Nanti yang bagian atas ini Akan kita potong Nah seperti ini teman-teman Nah kita potong di bagian sini Nah kemudian kita olesi dengan fungisida Bagian potongannya ya Agar tidak kena jamur Selanjutnya Kita siram Nah kita siram seperti ini Rata ya Nah jadi ini tersisa Sekitar berapa cabang Coba Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Masih banyak sih sebenarnya ya Tapi nanti ujung-ujungnya akan kita sisakan Itu paling sedikit tiga Paling banyak itu bisa lima sampai tujuh teman-teman Oke Kita langsung lanjut lagi Nah ini juga tanamannya agak telat ya Jadi kita tanamnya waktu itu agak telat Waktu kita tanam bibit pertama itu habis bibitnya Jadi ini susulan teman-teman Ini kita potong dulu disini Nah kita olesi fungisida Selanjutnya Bagian bawah kita Kocor ya Nah oke teman-teman Kita lanjutkan untuk ke semua tanamannya teman-teman ya Nah oke teman-teman Untuk video kita tentang perawatan Alpukat di musim hujan kali ini Sudah selesai ya Jadi kita lakukan pemotongan ya Ini kalau kalian lihat disini Nah ini ada bekas pemotongannya Kemudian kita memberikan Fungisida tembaga ya Bahan aktifnya tembaga Kita pakai merk Nordoc Jadi ini selain untuk fungisida Nordoc ini juga bisa untuk menaikkan pH tanah ya Karena untuk Nordoc ini sendiri pH-nya itu tinggi teman-teman ya Nah jadi tujuannya itu Selain untuk mengatasi masalah Penyakit atau bakteri atau jamur Jadi si fungisida ini juga untuk menetralkan pH tanah ya Nah kemudian untuk tujuan pruning Kenapa saya selalu pruning Itu nanti agar dia itu dari kecil Pohon ini itu sudah rimbun sekali gitu ya Jadi kita kejar kerimbunannya Kita kejar perbanyak cabangnya Kalau kalian tanya atau kalian lihat Di beberapa video di youtuber yang lain Cara pruning yang terbaik Itu semua video akan mengatakan Bahwa cara mereka adalah yang terbaik Nah jadi bagaimana tinggal kalian Mau ikuti yang model seperti apa Itu terserah kalian teman-teman Oke ya cukup sekian Untuk video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam petani polikultur Terima kasih